Intro Salam damai, apa kabar sahabat oase rohadi katolik yang terkasih? Semoga para sahabat dan juga keluarga selalu dalam keadaan baik, selalu penuh semangat dan selalu percaya dan berharap akan penyertaan kasih Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program oase rohani katolik. Pada hari ini, hari peringatan wajib Santo Timotius dan Santo Titus Puskuk. Bersama saya Gio Fanasagita dan Romo yang menjadi narasumber kita hari ini, Romo Jimi Hendrik OFM. Baiklah, mari kita sapa Romo terlebih dahulu. Romo Jimi, apa kabar Romo? Pak Gio dan sahabat oase rohani katolik yang terkasih, kabar saya sehat selalu dan saya percaya bahwa ini terjadi karena kemurahan Tuhan. Dan saya berharap juga Pak Gio dan para sahabat oase rohani katolik dimanapun berada, sehat walafiat dan tetap dalam lindungan dan berkat Tuhan kita. Puji Tuhan Romo, selalu baik dan sehat keadaannya ya Romo ya. Terima kasih Romo Jimi di antara kesibukannya, di sela-sela kesibukannya bisa meluangkan waktu Romo untuk menyapa kita semua. Saya juga senang bisa bertemu dengan Pak Gio dan saudara-saudari sahabat oase rohani katolik untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya Romo, baik sahabat oase rohani katolik yang terkasih, sebelum memulai permenungan iman kita, sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita. Kita akan memohon tuntunan roh kudus sebelum mendengarkan sabda Tuhan, dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo. Silahkan Romo. Padahal dan saudari sahabat oase rohani katolik yang terkasih, mari kita berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan roh kudus, amin. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah kami, karena kebesaran kasih dan kebaikanmu yang selalu engkau nyatakan kepada kami. Hari-hari hidup kami kau mahkotai dengan berkat berlimpah. Setiap siara tapak hidup yang kami lakoni, engkau sertai dan engkau berkati. Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkatmu itu. Pada kesempatan ini, kami hendak merenungkan firmanmu. Maka kami mohon Bapak, urapilah kami dengan roh sucil, agar apa yang kami renungkan setahu kami, itulah yang engkau kehendaki juga untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Semoga oleh karena tuntunan roh kudusmu, kami mampu memahami, meresapi, dan menghayati amanah sabdamu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan diri Bapak, dan dengan penuh kerendahan hati mohon berkatmu, karena engkau lah Allah kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Jimmy sudah memimpin doa pembuka. Sahabat Oase Rohani Katolik, bacaan di Turgi kita hari ini, bacaan pertama akan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, dan bacaan Injil dari Injil Lukas. Baiklah, sahabat Oase Rohani Katolik, kita mulai permenungan iman kita hari ini. Antifon Pembuka Wartakanlah kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa dan karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku bangsa, sebab ia maha besar dan sangat terpuji. Bacaan pertama Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 1, ayat 1-8 Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus yang oleh kehendak Allah diutus memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang terkasih, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangmu. Aku selalu mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan bila terkenang akan air mata yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan engkau untuk mengobarkan kasih karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Tetapi, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injilnya. Demikianlah sabda Tuhan. Berhubung kepada Allah. Sesudah mendengarkan bacaan pertama, marilah kita tanggapi dengan masmur tanggapan. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, rai seluruh bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berikanlah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Katakanlah di antara bangsa-bangsa. Tuhan itu Raja. Dunia didegakkannya tidak akan goya. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ceritakanlah karya-karya agung Tuhan di antara segala suku bangsa. Sekarang marilah kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan didahului oleh baik pengantar Injil oleh Rom. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Tuhan menunjuk 70 murid lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka tuayan memang banyak tapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah. Camkanlah. Aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika disitu ada orang yang layak menerima damai sejahtera maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak salammu itu akan kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima disitu makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada disitu. Dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Baiklah Romo Jimmy dan juga sahabat oase rohani katolik kita sudah mendengarkan seluruh bacaan liturgi kita hari ini. Romo kalau kita lihat hari ini adalah hari peringatan wajib Santo Timotius dan Santo Titus Uskup gitu ya Romo ya dan warna liturginya itu putih itu Romo jadi seperti apa Romo gambaran singkat mengenai kedua orang suci yang kita peringati hari ini Romo? Terima kasih Pak Giovanni dan juga sahabat oase rohani katolik yang terkasih mengawali refleksi kita berkait dengan sabda Tuhan yang kita dengarkan kita coba melihat dua sosok dua pribadi atau dua orang suci yang kita peringati hari ini menyebut Timotius dan Titus sudah jelas kita semua tentu tahu bahwa mereka tidak tergolong kedua belas murid kedua belas rasul yang dipilih oleh Yesus sendiri tapi mereka menjadi murid Yesus mereka menjadi pengikut Yesus yang setia oleh karena pewartaan oleh karena pemberitaan Injil yang disampaikan oleh rasul besar yaitu rasul Paulus kedua orang ini cukup memiliki peran yang besar di dalam seluruh pewartaan Paulus khususnya di daerah Asia kecil menyebut Timotius kalau dari artinya Mbak Giovanni dan sahabat oase rohani katolik Timotius nama itu berarti memuliakan Allah dari namanya ini jelas bahwa dia adalah seorang misonaris yang seluruh hidupnya digunakannya untuk memilihkan Allah dan memang nanti kita akan lihat bersama bagaimana peran yang dilakukan oleh Timotius dalam pewartaan yang diterima oleh dari Paulus dan bagaimana dia kemudian harus berhadapan dengan tantangan dan kesulitan yang menarik adalah bahwa Timotius ini adalah orang atau anak yang dikasihi oleh Paulus sendiri dan Paulus siang malam bahkan berdoa kepadanya di tengah tantangan dan kesulitan yang dialami Paulus mengingatnya membawanya dalam doanya katakan bahwa dia berdoa kepada Timotius siang dan malam karena dia adalah anak yang terkasih sebagai rekan kerjanya ibunya seorang Yahudi bernama Yunike neneknya itu Louis tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama ayahnya bukan seorang Yahudi tetapi dia kemudian bersama dengan ibu dan neneknya Louis itu menerima pewartaan Paulus dan menjadi pengikut Paulus menjadi pengikut Yesus sementara Titus Titus juga orang yang memiliki peran yang cukup besar dalam pewartaan Rasul Paulus dia mengikuti perjalanan Paulus dalam mewartakan Injil dan nama Titus itu berarti perawat dia orang yang murah hati dia bekerja dia juga diutus oleh Paulus untuk membawa misi pewartaan kepada banyak orang pada komunitas komunitas Kristiani dan lebih dari itu Titus memiliki peran yang cukup besar juga sama seperti Timotius dimana dia memperdeguh iman orang-orang Kristiani dan memulihkan perdamaian antara orang-orang Kristiani yang bersilisih dan tambahan informasi yang juga mungkin menjadi catatan untuk kita perhatikan adalah bahwa Titus ini memiliki karunia sebagai pembawa damai karena dia hadir memberikan mendamaikan mereka yang tengah berada dalam konflik atau perselisian dia dikenali atau dia menjadi pembawa damai tentu dalam iman Kristiani terjadi karena karya roh yang ada dalam dirinya dan itu juga dilandasi oleh keterbukaan dirinya untuk menerima Tuhan menerima kekuatan dari Allah ini dua orang suci yang kemudian menjadi rekan kerja timwoknya Paulus yang luar biasa sesuai kekuatan Injil itu boleh kemudian terjadi kepada semakin banyak orang itu kira-kira dua cuplikan dua gambaran berkaitan dengan dua orang suci Timotius dan Titus yang kita peringati pada hari ini Pak Giovanni dan sahabat wasirahni katolik itu iya sangat menarik ya Romo mendengarkan gambaran tentang Santo Timotius dan Santo Titus ya Romo yang ternyata juga merupakan rekan kerja Santo Paulus dan dari namanya saja itu memuliakan Allah dan merawat ya Romo dan yang menarik juga mereka pun bukan berasal dari keluarga yang katakanlah yang sudah percaya dengan Yesus gitu ya Romo gak semuanya mungkin ibunya percaya tapi ayahnya belum gitu ya Romo nah Romo dari gambaran singkat yang Romo sudah berikan tadi tentang kedua Santo ini kira-kira ada pesan atau teladan apa Romo yang bisa kita petik atau kita pelajari dari mereka terima kasih Mbak Gio dan sahabat wasir katolik ini menarik pertanyaan ini baik kita coba ambil apa yang menjadi sari buat kita menjadi contoh buat kita dari dua sosok suci ini pertama mereka membuka diri terhadap karya roh melalui pewartaan Rasul Paulus dan ketika mereka membuka diri terhadap karya roh kemudian mengimani sungguh akan pewartaan itu mereka juga siap memberikan diri bagi pewartaan karya kebaikan Allah kepada banyak orang dan itu yang pertama poinnya buat kita adalah bahwa kita kemudian juga harus mencontohi mereka membuka diri terhadap karya Allah dan kemudian menjadikan hidup kita itu sebagai pribadi yang juga membawa warta gembira itu dalam kehidupan kita kepada sesama jelas tantangan tetapi bahwa kalau kita terbuka pada karya Allah maka tentu ada jalan nanti kita juga akan melihat bagaimana tantangan kesulitan yang di alam Timotius berdasarkan bacaan pertama yang tadi kita dengarkan yang kedua Paulus itu mewartakan incil kepada banyak orang tidak sendiri dia butuh teman dia butuh rekan kerja dia butuh teamwork rekan kerja atau teman itu dijadikan teamwork dan kepada mereka itu dia percayakan dia utus dia berikan semangat dia berikan spirit dia berikan dukungan dia berikan juga motivasi supaya tetap mengubarkan semangat sebagai pewarta kebaikan ini menjadi ruang refleksi hal yang kedua menjadi ruang refleksi buat kita bahwa segala sesuatu yang kita lakukan tidak bisa kita lakukan dengan sendiri tetapi butuh orang lain sebagai makhluk sosial sudah jelas butuh teamwork yang mau bekerja bersama dengan tujuan bersama yang tidak dicapai dan namanya teamwork tidak ada single fighter disana tidak ada orang berusaha untuk bekerja sendiri masing-masing kita tentu punya pengalaman bagaimana bekerja sendiri dan hasilnya seperti apa dan bagaimana kemudian bekerja bersama dengan saudara lain orang lain hasilnya seperti apa kita tentu juga mengalami perbedaan dari hasil kerja secara sendiri maupun kerja bersama yang lain dalam suatu teamwork yang saling mempercayai saling mendukung saling memotivasi kira-kira dari dua tokoh itu saya menangkap pada dua hal itu Giovanni dan sahabat Osorohana Katolik yang saya kasihi gitu iya Romo jadi untuk mewartakan misi kabar baik dari Tuhan Yesus pun itu membutuhkan teamwork ya Romo ya mungkin ini juga akan menjadi satu refleksi kita dari dua bacaan yang kita renungkan dari dua sosok pribadi itu berkait bicara mengenai rekan kerja pekerja pekerja alam demikian juga bacaan pertama dan bacaan Injil kita akan lihat bersama menarik jadi kalau saya membaca ini saya pribadi merasa bahwa saya seperti diobok-obok oleh Tuhan sendiri melalui sabdanya saya diantar untuk kemudian berefleksi tentang selama ini saya benar-benar mau bekerja sama dengan orang lain atau enggak dan bagaimana saya selama ini apakah sungguh mempercayakan mempercayai orang lain memberikan semangat memberikan dukungan ketika ada keberhasilan macam-macam kita bisa refleksikan ini yang mungkin baik juga nanti kita akan lihat bagaimana Tuhan Yesus dalam bacaan Injil juga mempercayakan para murid seperti itu Giovanni dan sahabat Asyarini Katolik terima kasih iya jadi di di bacaan pertama tadi kita juga menemukan bahwa Rasul Paulus tidak hanya memberikan semangat saja kepada Timotius dan Titus tapi juga menguatkan gitu ya Romoya jadi memang sebenarnya tantangannya pun tidak mudah ya Romoya dalam mewartakan kabar baik kabar sukacita terima kasih Mbak Giovanni kalau bacaan pertama tadi benar seperti yang dikatakan oleh Mbak Giovanni tadi bahwa Paulus tidak hanya memberikan semangat memberikan spirit dukungan kepada Timotius tetapi juga dia memberikan penguatan kepada Timotius karena Paulus sadar sendiri soal tantangan dan kesulitan yang dihadapi yang dialami oleh Timotius sendiri di tengah-tengah mereka ada ajaran sesat dan kalau kita baca lanjutan dari surat pastoral ya ini disebut surat pastoral Paulus kepada Timotius kita akan temukan di sana beberapa orang Kristian akhirnya berpaling meninggalkan iman Kristiani karena ajaran yang menyesatkan mereka dan yang berikut Paulus sendiri menguatkan Timotius dalam bacaan pertama supaya juga ada semangat yang terus-menerus dipertahankan semangat akan pewartaan terutama mengingat akan kasih Allah dan yang kedua tidak malu tidak malu dalam mewartakan tentang Injil kepada banyak orang juga tidak malu terhadap pribadi Paulus sendiri dia orang yang kalau namanya orang yang di penjara sudah tentu punya image yang tidak jelas maka Paulus kemudian terus-menerus menguatkan Timotius supaya tetap bersemangat Paulus menguatkan dia supaya tetap memelihara atau merawat karunia yang telah dianugerahkan kepadanya terutama iman akan Yesus itu itu menarik Mbak Giovanni dan sahabat wasseri katolik yang saya kasihi iya Romo Jimmy tadi saya tertek juga dengan yang Romo jelaskan tentang tidak malu itu ya Romo ini kan dibacaan pertama di ayat 8 ada ya Romo disebutkan janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita janganlah malu karena Paulus yang merupakan orang hukuman begitu ya Romo itu relevansinya tentang jangan malu itu dengan kita yang hidup di dunia modern sekarang seperti apa ya Romo apakah dalam arti harosiah benar-benar malu atau enggan untuk mewartakan gitu Romo baik terima kasih Mbak Giovanni kalau kita lihat pendek surat pastoral di surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius ini jelas dia menguatkan tadi saya katakan dia menguatkan oleh karena persoalan yang sedang dihadapi supaya Timotius kemudian tidak tergerogoti oleh beberapa orang yang akhirnya memilih berpaling dari itu menjadi persoalan atau tantangan nah jangan malu buat kita disini sebetulnya bisa kita refleksikan demikian bahwa terkali di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman Kristiani ada berbagai macam situasi yang kita hadapi ada berbagai macam tantangan ada berbagai macam kesulitan pun seperti yang dialami oleh Rasul oleh Santo Timotius dalam bacaan pertama tadi dan kerap kali tantangan dan berbagai macam masalah yang dihadapi itu bisa kemudian melumpuhkan hasrat kita untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan kita bisa melihat pengalaman hidup harian kita itu kerap kali orang kemudian berhadapan dengan masalah dia fokus dengan masalah lalu lupa bahwa ada kekuatan Tuhan dan ajakan Paulus kepada Timotius penguatan yang disampaikannya itu menjadi pelajaran yang berharga buat kita untuk kemudian pertama terus menerus menyalakan semangat dan keyakinan kita ke Tuhan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan Tuhan juga kemudian berjalan bersama dengan kita dalam ayat 8 jelas dan itu poin yang pertama yang bisa menjadi refleksi buat kita refleksi yang kedua jangan malu terhadap penderitaanku Paulus mengatakan maka menjadi refleksi apakah selama ini kita melihat orang lain atau kita membangun persaudaraan itu memilah-milah ah dia ini orangnya jelek dan oleh karena itu saya gak mau bekerja sama dengan dia ada kategori-kategori yang kita bangun dan berdasarkan penilaian kita terhadap sesama dan hal itu kemudian menutup relasi kita yang baik dengan sesama maka pertanyaannya seperti tadi saya katakan sebelumnya sabda Tuhan ini semacam mengobok-obok diri saya menggugah saya untuk kemudian merenungkan pengalaman hidup saya selama ini apakah saya sungguh menempatkan orang lain sebagai pribadi yang juga membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik membuat saya kemudian terbuka untuk menerima orang lain apapun kelemahan menjadikan dia sebagai rekan buat saya yang membuat saya semakin berkembang atau yang membuat saya juga kemudian semakin memiliki hasrat semangat yang luar biasa ini yang saya lihat Mbak Giovan Gio dan sahabat wasir katolik yang terkasih jangan malu memberikan kesaksian atau hal lain adalah kalau bicara jangan malu sebagai pengiru Kristus berkali orang Kristen orang katolik di tempat umum mau makan aja nggak mau tanda saling karena nanti saya ketahuan ini saya orang katolik itu hal sederhana yang juga bisa kita lakukan tanpa kemudian merasa cemas merasa malu oleh karena iman kita itu sederhana tetapi juga kerap kali sulit untuk kita menjadikan dalam kehidupan kita iya terkadang yang sulit juga mungkin sebenarnya mungkin semangatnya ada gitu ya Romoya untuk mewartakan tetapi yang lebih sulit kadang-kadang hubungan personal kita dengan orang lain gitu ya Romoya dimana orang-orang lain pun tiap pribadi memiliki masalahnya masing-masing gitu ya Romoya jadi seringkali tantangannya mungkin seperti itu Romoya nah untuk kita yang sekarang ini mungkin merasa terpanggil Romoya untuk ikut serta untuk mewartakan kabar gembira dari Tuhan Yesus itu bagaimana Romo supaya kita bisa terus semangat kita mampu untuk terus mengobarkan semangat atau karunia Allah yang sudah ada dalam diri kita Romo di tengah semua tekanan yang ada terima kasih terima kasih Mbak Gio pertanyaan ini menghantar kita untuk pertama memiliki kekuatan iman orang Kristian orang Kristen tidak lalu berarti bebas dari masalah bebas dari persoalan menjadi Kristen tidak lalu berarti bahwa hidup kita baik-baik saja sesuai dengan apa yang kita harapkan menjadi Kristen sama seperti yang dikuatkan oleh Paulus terhadap pribadi Timotheus menjadi Kristen dan mau menjadi pewarta berarti juga harus siap untuk menerima tantangan dan kesulitan itu yang pertama menjadi Kristen kita tidak lalu berarti luput dari yang namanya tantangan dan persoalan yang kedua bahwa kita percaya tidak ada yang namanya satu insan di dunia ini yang luput dari persoalan dan masalah maka hal ini lalu kemudian juga harusnya membawa kita pada kesadaran bahwa sesama saya juga punya pertimbang punya masalah punya kesulitan saya harus kemudian bertindak saya mengibaratkan seperti seorang dokter dia sedang sakit tetapi juga karena kemampuan yang dimilikinya karena profesi atau keterampilan yang dianugerahkan Tuhan kepadanya maka dia juga merawat yang sakit demikian pula kerap kali kita fokus dengan diri kita sendiri kemudian tidak mau mengambil bagian dalam kesulitan penderitaan sesama oleh karena tadi yang saya sebutkan sebelumnya kategori-kategori yang sudah kita bangun itu kemudian membuat kita menjadi pribadi yang sudah apa namanya tidak memiliki semangat maka bagaimana caranya bagi saya permenuhan saya atau juga pengalaman hidup saya mengajari saya untuk meyakini bahwa saya menjadi orang Kristen tidak lupa berarti tidak ada persoalan saudara-saudari saya orang-orang yang ada di sekitar saya juga tidak lupa dari persoalan bagaimana saya membuka hati terhadap Tuhan dan sambil percaya berdasarkan bacaan tadi ada kuasa roh kasih kekuatan dan ketertiban ada tiga hal yang tadi dikatakan dan itu ada dalam diri saya ketika saya dimeterai oleh roh Tuhan melalui sakram yang saya terima melalui gereja berarti ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saya tantangan dan kesulitan saya dimampukan oleh Tuhan Tuhan tidak pernah biarkan saya tenggelam di dalam persoalan yang saya hadapi ini menjadi catatan kita karena kalian pengalaman hidup kita kan berbicara seperti itu kita lalu kemudian aduh longsor ah ini nasib saya saya tidak mau lagi berusaha ya sudah saya sudah ditakdirkan seperti itu itu pandangan hidup yang clear Tuhan kita dan kita juga harus terbuka kita harus punya apa namanya kesadaran bahwa sesama saya juga punya tantangan dan persoalan saya mau menerima mereka mau berjalan bersama dengan mereka itu kira-kira yang bisa saya temukan dalam permenuhan hidup saya itu Gifanin Yob dan sahabat-sahabat yang saya kasih iya terima kasih Romo yang Romo sampaikan itu sungguh meneguhkan dan memberi semangat buat kita semua supaya tidak mudah menyerah ya Romo tetap selalu percaya dan mengandalkan Tuhan itu pasti tidak meninggalkan ya Romo selalu memberikan pertolongan dan sarana-sarana keselamatannya ya Romo lewat gereja tadi seperti Romo bilang lewat sakramen-sakramen semoga semoga kita selalu dimampukan ya Romo untuk selalu ikut terpanggil ikut ambil bagian dan ikut serta dalam pewartaan kasih Allah baiklah Romo dan juga sahabat oase rohani katolik yang terkasih kita sudah berbincang-bincang di sesi pertama dan nantinya kita akan lanjutkan di sesi kedua kita akan jeda sejenak tetaplah bersama kami sahabat oase rohani katolik yang terkasih marilah kita lanjutkan permenungan iman kita pada sesi kedua masih bersama Romo Jimmy Hendrik OFM dan saya Giovanna Sagita sebelum kita melanjutkan kami sampaikan kembali informasi bagi para sahabat yang mungkin ingin memberikan saran masukan maupun sharing iman dapat dikirimkan ke alamat email kami orkkaj2021 at gmail.com maupun melalui nomor whatsapp 0881 0251 33 438 Romo Jimmy setelah tadi di di sesi pertama kita sudah mendengarkan pembahasan dari Romo tentang bacaan pertama ya Romo ya kira-kira di sesi kedua ini Romo kalau dari bacaan injil inspirasi iman apa Romo yang dapat kita peroleh terima terima kasih Pak Gio dan sahabat wasir rohani katolik yang terkasih kalau di bacaan pertama salah satu yang kita renungkan adalah mengenai di mengenai rekan kerja tidak bisa bekerja sendiri maka menjadi konkret lagi di bacaan injil bacaan injil jelas 70 murid berarti di luar 12 rasul dan Yesus membang rekan atau teamwork itu dengan luar biasa mereka dipanggil mereka diutus untuk mendahuli Yesus ke kota-kota ke tempat yang akan dikunjungi dan mereka diberikan kekuatan mereka diberikan ada kalau kita lihat semacam syarat dan apa yang mesti mereka lakukan itu luar biasa sama seperti peneguhan yang dibuat oleh Paulus kepada Timotius dalam bacaan pertama dan pesannya menguat di sana mereka diutus untuk membawa damai kepada siapapun mereka diutus sama seperti anak doa anak domba ke tengah-tengah serigala tentu ini bicara mengenai tantangan dan persoalan mungkin mungkin saja mereka ditolak kan jelas dalam bacaan Injil tadi membawa salom membawa damai mereka juga diutus yang ketiga itu untuk memupu persodaraan membangun persahabatan persodaraan dengan siapapun saya mengatakan hal ini dengan mengutip atau memahami dari apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi tinggal tinggal di rumah ketika kamu diterima makan dan minum apa yang disediakan disuguhkan kepada dan yang keempat mereka juga diberikan karunia oleh Allah sendiri untuk kemudian menyembuhkan orang sakit kuasa Tuhan dilimpahkan kepada mereka maka menjadi korelasinya jelas tantangan dan kesuditan sudah jelas tetapi harus membangun timbok bekerja bersama dengan yang lain maka diutus dua-dua saling melengkapi saling mendukung saling memperhatikan saling membutuhkan ada kerjasama di sana dan yang ketiga ada kuasa yang diberikan kuasa Allah begitu luar biasa kepada mereka yang sungguh mau menjalankan tugas dan kemudian poinnya juga di sana bisa kita lihat banyak hal dari perutusan ke-70 murid itu berdua-dua untuk mendahului Yesus mewartakan setelah hal yang tadi saya katakan gitu Mbak Gio dan sahabat washi katolik yang saya kasih iya terima kasih Romo Jimmy Romo yang menarik dari bacaan Injil ini disebutkan tadi seperti Romo bilang juga bahwa Yesus mengutus muridnya pergi berdua-dua begitu ya Romo ya itu sampai ada lagunya juga kan ya Romo ya dimuji syukur ya itu sebenarnya apakah ada maksud khusus Romo kenapa Yesus mengutusnya berdua-dua tidak sendirian saja atau lebih dari dua orang misalkan Romo ya terima kasih Mbak Gio tadi saya menjelaskan minimal sepintas berkaitan dengan alasan kenapa mereka diutus berdua-dua juga di bagian pertama ketika kita berbicara mengenai apa yang diperbuat oleh Paulus dengan memilih kedua orang sosok pribadi yang suci saleh menjadi pewarta yang handal yang diandalkan juga oleh Paulus maka lebih konkret ketika kita membaca diutus berdua-dua jelas supaya pewartaan mereka itu diterima kalau dalam tradisi Yahudi jelas lebih dari dua orang maka apa yang dikatakan itu layak diterima kebenarannya tetapi juga persis tapi juga saling melengkapi sebagai rekan saling mendukung saling melengkapi saling memperhatikan dan kemudian tadi sebelumnya saya sudah katakan juga Mbak Gio yang namanya rekan karena kita berjalan bersama yang lain diutus berdua-dua tadilah bahasa Injil tadi mereka tidak ada yang single fighter ini kerap kali dalam kehidupan kita juga bisa menjadi refleksi buat kita bagaimana kita berhadapan dengan pribadi-pribadi atau bahkan kita sendiri menjadi pribadi yang single fighter kita menuntut atau kita mau supaya yang dilakukan itu berdasarkan kita dan kalau kita sudah menjadi pribadi yang single fighter sudah jelas orang lain itu kita anggap orang lain kita remehkan dalam kehidupan kita nah itu maksudnya mereka diutus berdua-dua kalau bicara mengenai angka 70 itu juga ada makna simbolik bahwa pewartaan para murid diutus 70 murid yang dipanggilan diutus itu simbol dari bangsa-bangsa jumlah suku bangsa di dunia dan oleh karena itu mereka diutus untuk mewartakan injil kepada semua orang seluruh bangsa seluruh kota di dunia itu bahasa simbolik yang dikatakan kepada kita dalam bacaan injil hari ini tapi poinnya adalah saya melihat korelasi dengan apa yang tadi kita lihat bersama dalam bacaan pertama berhenti kerja teamwork dan menegasikan yang namanya single fighter begitu kakir jadi ada korelasinya atau benang merahnya Romo ya dari bacaan pertama dengan bacaan injil sangat menarik Romo bahwa di bacaan injil ini Yesus memberikan tugas perutusan ya Romo ya dan untuk memberikan damai sejahtera kepada orang lain dan juga memberikan kuasa dan berkat untuk bisa melakukan penyembuhan ya Romo ya nah untuk kita yang hidup sekarang ini Romo bagaimana kita bisa tahu sebenarnya pekerjaan apa sih yang Tuhan Yesus ingin untuk kita kerjakan bagi sesama Rom baik terima kasih menjawab pertanyaan Mbak Gio saya mau mengajak kita sekalian untuk menyadari martabat kita sebagai orang Kristiani semua orang Kristiani sudah dengan sendirinya tahu akan apa yang dikehandaki oleh Duhan nah hal yang sederhana mari kita coba memaknai apa martabat sakramen permandina yang kita terima dengan kita dibaptis kita tidak hanya diakui atau diterima sebagai anak-anak Allah yang mewarisi keselamatan dan janji-janji Allah tetapi kita ikut terlibat kita termasuk salah satu dari ke-70 murid yang diukus tapi kita dibekali oleh karya roh yang kita terima melalui sakramen baptis itu kita ikut dalam rencana keselamatan Allah ketika kita dibaptis berarti kita menerima tritugas Yesus juga menjadi imam raja dan nabi menjadi imam berarti menguduskan maka poinnya apa yang bisa saya lakukan dalam kehidupan saya saya tahu bahwa saya ini sungguh menjadi pelayan menjadi pengikut menjadi pewarta seperti perutusan yang diterima oleh para murid menjadi imam menguduskan apakah cara hidup saya menguduskan saya dan orang lain itu sederhana kita kembali mencoba untuk berkata kisah sederhana berkaitan makna sakramen yang kita terima karena itu berkaitan panggilan dasarnya kita sebagai orang beriman kristiani kalau pikiran saya kata-kata saya kemudian keluar melalui tindakan saya tidak menguduskan membelenggu orang lain berarti kita sendiri belum menghayati panggilan imam kristiani kita dengan baik menjadi nabi menjadi raja berarti kita men cara hidup kita harus menuntun orang untuk sampai pada Allah kalau cara hidup kita hanya membawa penderitaan kesesakan dan sakit apakah lalu kemudian kita menjadi pewarna yang baik menjadi nabi pun demikian perpanjangan tangan kasih Allah mulut Allah bagaimana lalu kemudian orang bisa tahu dan sadar sungguh bahwa kita ini atau mereka melihat Tuhan dalam kehidupan kita kalau lalu kemudian cara hidup kita itu juga tidak baik-baik amat bahkan menjadi batu sandungan bagi yang lain itu juga ada yang keliru dengan diri kita ada yang salah dengan diri kita ketika kita mengaku sebagai pengikut Tuhan yang diutus untuk membawa Adam saya itu terap kali dalam permenu saya merasa ada ironi dalam cara hidup kita sebagai seorang Kristian bagaimana saya membawa selalu kerap kali kita membangun kemunifikan di dalam kehidupan kita mulai dari keluarga coba mari kita renungkan apakah selama ini saya sungguh membawa dame mulai dari keluarga saya atau justru saya membawa ketakutan dan kecemasan bagi mereka yang ada di rumah yang saya sebut ironi adalah begini di rumah itu kita menjadi orang yang menakutkan menyesatkan dan menyakitkan orang-orang yang bahkan kita cintai dan mereka cintai kita tapi tunggu dulu ketika kita keluar rumah wah kita menjadi orang yang orang yang suci ini tidak sejalan dengan panggilan kita maka poin refleksinya akhirnya jelas ketika kita tahu bahwa saya dipanggil oleh Tuhan untuk membawa damai maka saya membuat diri saya untuk sungguh menjadi pribadi yang mendamaikan bukan menyesatkan kehadiran saya di tengah orang lain harusnya kemudian menyejukkan harusnya kemudian mendamaikan orang menenteramkan saya suka kalau ada orang gitu enak banget bicara dengan dia saya suka tapi kemudian mulai dari lingkungan sekitar kita di rumah aja sudah gak baik kita di luar baru kita pasang topeng hidup kita menjadi orang jempol saya pikir ada yang keliru dengan cara hidup kita itu refleksi yang bisa saya katakan saya renungkan berkaitan dengan makna perhitusan itu apa sih supaya kita tahu kalau saya ini sungguh menjadi pembawa damai atau menjadi utusan Tuhan yang baik tentu juga kita tahu kita ada kekurangan ada keterbatasan itu bentuk kerendahan dan kepatuhan juga ketahatan kita kepada Tuhan adalah membuka diri berdoa seperti Tuhan bisa membuka kita menjadi primade yang terima kasih Romo Jimmy yang Romo sampaikan tadi itu seperti teguran Romo untuk kita semua jadi kita kembali diingatkan seperti tadi Romo Jimmy sudah jelaskan panggilan dasar kita sebagai umat Kristiani kita harus mampu untuk menjadi imam menjadi nabi dan juga yang paling penting adalah mempunyai cara hidup yang makin baik ya Romo dalam setiap peran sekecil apapun peran yang Tuhan berikan untuk kita laksanakan ya Romo di hidup kita baik terima kasih Romo Jimmy kita tanpa terasa sudah berada di akhir sesi oase rohani katolik kita hari ini Romo dan marilah sahabat oase rohani katolik kita akan menutup perbincangan imam kita hari ini dengan doa penutup dan memohon berkat penutup dari Romo Jimmy silahkan Pak Gio dan sahabat oase rohani katolik yang terkasih mari kita berdoa kita bersyukur karena kita diajar oleh Tuhan melalui sabdanya hari ini kita mohon kekuatan supaya kita bisa menjadi pewarta kebaikannya dalam kehidupan kita mari kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus kami bersyukur Tuhan karena Engkau setia menemani kehidupan kami Engkau setia mengajari kami untuk boleh melakukan apa yang menjadi kehendak kasihmu dalam kehidupan kami kami bersyukur karena Engkau menyapa kami melalui firman menunjukkan kepada kami apa yang mesti kami perbuat sebagai pengikut dalam kehidupan kami permenungan hari ini menyadarkan kami bahwa Engkau memanggil kami untuk menjadi rekanmu membawa keselamatan kepada sesama dalam kehidupan kami kami juga sadar Tuhan kami ini makhluk yang lemah yang tidak berdaya berhadapan dengan tantangan dan kesulitan berhadapan dengan kelemahan manusia kami kami mohon kekuatan darimu Tuhan tuntunan roh kudusmu semoga kau limpahkan kepada kami sehingga kami setiap saat terkobar oleh semangat roh kudusmu untuk menjadi pribadi yang baik yang menghadirkan keselamatan melalui tindakan tutur kata dan perbuatan kami dalam perjumpaan kami dengan sesama dalam namamu kami memohonkan berkatmu maka semoga engkau hadir senantiasa memampukan kamu menunjukkan kasihmu dalam kehidupan kami karena engkau Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa Tuhan bersamamu dan bersama rohmu apa ibu saudara dan saudari seluruh hidup kita lihat baik kita senantiasa diberkati oleh Allah dia maha kuasa Bapak dan putra dan roh kudus amin sahabat oase rohani katolik dimanapun anda berada kami ucapkan terima kasih karena telah setia bersama kami dalam oase rohani katolik kita hari ini terima kasih juga kami ucapkan kepada tim teknis dan tim operator yang membantu berkelancaran berlangsungnya acara kita hari ini kita akan jumpa kembali di program oase rohani katolik edisi berikutnya saya gilvana sagita dan romo jimi hendrik kami berdua pamit undur diri terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih